Halo selamat pagi Pemirsa, selamat pagi Wiki. Apa kabar Pisa? Luar biasa Wiki di tengah awal pekan lagi gitu ya, kita bersemangat untuk menyampaikan sejumlah informasi, update seputar ekonomi dan tentunya bisnis. Betul sekali, bicara mengenai sebuah keseharian mungkin hari ini sudah mulai diawali lagi anak-anak sekolah baru masuk lagi gitu ya. Tadi saya ngeliat beberapa, bukan beberapa sih banyak sekali orang tua-orang tua yang mungkin masuk tahun ajaran baru gitu ya, terus nungguin anak-anaknya pada masuk sekolah, masuk kelas. Teru ya? Kamu kapan Wiki nganterin anak ke sekolah? Kapan ya, pada waktunya gitu ya. Oke sekarang waktunya untuk menyampaikan informasi dulu ya Pemirsa ya, bersama saya Prisa Sambodatu. Dan saya Wiki Adrian, kita simak power drive selengkapnya. Informasi pertama Pemirsa di What's Going On, kita ke informasi yang kemudian ada di media digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, buka-bukaan terkait penyebab anjloknya harga tandan buah segar atau TBS Kelapa Sawit. Ya menurutnya hal itu karena situasi pasar dunia saat ini, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, buka-bukaan terkait penyebab anjloknya harga tandan buah segar atau TBS Kelapa Sawit. Dan menurutnya hal itu karena situasi pasar dunia saat ini, dan Luhut menuding harga TBS anjlok karena tingginya ekspor minyak bunga matahari atau sunflower oil dari Ukraina. Dan kondisi tersebut menyebabkan permintaan pasar dunia akan minyak sawit menurun. Akibatnya pemerintah sulit menjaga stabilitas harga. Luhut menegaskan dirinya tidak bisa memprediksi kapan harga TBS sawit naik, namun pemerintah akan melihat perkembangan ekspor minyak sunflower yang mempengaruhi gejolak harga komoditas sawit. Sementara itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDORIAU membenarkan bahwa harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang diterima petani swadaya hanya sinilai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Harga jual sawit petani terus turun setiap pekannya, kini sudah menyentuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Dimulai sejak adanya larangan ekspor CPO pada bulan April tahun 2022 lalu, kini hampir 3 bulan berlalu harga jual TBS petani tidak kunjung pulih. Kondisi ini disebabkan oleh regulasi dari pemerintah terkait kebijakan ekspor, di mana beban pengusaha semakin besar untuk menjual sawit ke luar negeri, namun beban itu malah ditimpakan kepada petani dengan dampak turunnya harga TBS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.